Intro Terima kasih sudah menikmati lagu Kronceng Tentunya dalam rangkaian dari persona Kronceng bersama dengan Unifed Bantara Sutarjil Kita masih ngobrolin tentang tadi ada penerimaan mahasiswa baru Baik untuk yang program S1 atau Sarjana berikut juga yang untuk yang Pasca Sarjana Prof Ali tadi sempat disempat juga disempat singgung tentang Ini untuk peningkatan kualitas dari SDM dari para pengajar ini tentunya banyak cara Salah satu disebutin adalah tadi kualifikasi tentang gelarnya atau jenjang pendidikannya Ada lagi? Terima kasih Mas Anas Jadi tentunya selain gelar akademik dokter Kita juga mendorong kepada setiap dosen Bahwa jangan sampai dosen itu statis Maksudnya statis itu Mereka mengajarkan materi kepada mahasiswa Itu seperti ketika mereka menerima dari dosennya Itu kan ketika kita kuliah tahun 90 atau tahun 80 Kita ajarkan sekarang Itu sudah Ilmu dan teknologi selalu berkembang terus Maka dari itu di Unifed Bantara Soekarjo ini Dengan kita memasuki babak baru Kita masuk kategori madia Maka ini kesempatan besar kepada dosen-dosen Unifed Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kepakarannya masing-masing Sehingga dari penelitian yang dilakukan Dia akan memperoleh entah itu teori baru Entah itu ilmu baru Dari hasil penelitiannya sendiri Maka dosen tersebut Akan berdiri lebih tegak Dadanya lebih bidang Mengatakan kepada mahasiswa Dari hasil penelitian saya Maka ilmu ini sekarang sudah menjadi begini Jadi tidak sekedar ilmu 30 tahun lalu seperti ini Tetapi sudah berkembang dengan apa yang dikembangkan oleh dosen itu sendiri Tapi lagi bukan berdasarkan katanya Ya jadi ada data yang memang dihasilkan Akwa dan pektual Nah gitu Prof kalau bicara tentang prosedur untuk bisa masuk menjadi mahasiswa baru Unifed Bantara Soekarjo Prof? Sederhana sekali Yang penting itu niat Kalau sudah niat tinggal datang ke Unifed Bantara Soekarjo Kemudian kalau yang pakai komputer base test Itu ya langsung Tes langsung menunggu hasil Sudah diterima Betul Nanti saatnya registrasi ulang Melakukan registrasi ulang Simpel ya? Ya simpel Kemudian kalau yang paper base test Datang mengisi belangkuk pendaftaran Si soalnya Ya mengumpulkan syarat-syarat Kalau untuk lulusan tahun 2015 Ya mestinya tidak perlu ijazah Tapi bisa misalkan apa Kartu ujian nasional bisa Rapot Ya rapot satu lembar itu juga bisa Jadi pokoknya kita mempermudahlah Pokoknya punya bukti bahwa dia sekarang ada di kelas 12 Tapi kalau yang sudah lulusan tahun kemarin Mau mendaftar Ya nanti pakai ijazah Yang di Begabisir Lebih simpel Jadi silahkan Kalau misalnya Bapak Ibu punya putri-putri yang pengen Kalau kemarin lulus-lulus Pengen sekolah atau kuliah sekarang Kita persilakan langsung Kerjasama jangan lupa juga Kalau misalnya adik-adik memiliki prestasi Bisa ngomong dengan sekolahnya masing-masing Pihanya sekolahnya masing-masing Untuk bisa langsung mendapatkan kesempatan masuk Nah kalau tadi saya sempat singgung juga Ini salah satu penerima gelar baru Pak Yato Dr. Yato Widodo MSI Ini Bapak sebagai edikan dari Fakultas Imo Sosial dan Imo Politik Universitas Bater Sukarjo Berikut juga dengan Setelah menyandang gelar doktor Pasti biasanya punya idealisme masing-masing Tapi Sebelum saya masuk ke dalam ranah pertanyaan itu Saya mau nanya dulu nih Bapak ini berkaitan dengan S3 nya adalah pariwisata Bisa dijelaskan Pak Sebenarnya Kondisi pariwisata Terlebih lagi di Kota Solo ini sebenarnya banyak budaya yang bisa diangkat juga Pak Ya Monggo Terima kasih Mas Anas Selamat malam Pemirsa Jadi betul untuk S3 saya Kemarin saya ngambil kajian pariwisata Kajian pariwisatanya Dari Universitas Gajah Mada Kemudian Pariwisata ini adalah interdisipliner Mas Anas Jadi dari ilmu apapun bisa masuk ke situ Ya Kebetulan semacam itu Kemudian kaitannya dengan pariwisata secara umum Ya saya singgung dulu secara umum Bahwa industri pariwisata itu kalau level dunia Itu nomor dua Setelah minyak Setelah minyak Ya jadi potensi devisanya itu sangat besar sekali Betul Oleh karena itu Termasuk Indonesia Itu sebenarnya sangat Apa istilahnya Sangat tepat Kalau bisa mengembangkan Industri pariwisata Dengan kekayaan alam yang melimpah Tadi budaya Yang begitu beragam Kemudian juga Apa Pantai Yang begitu banyak Itu memang sangat Tepat sekali untuk dikembangkan Dan itu juga terbukti Mulai Kelita keempat kalau gak salah Itu kan sudah mulai Dulu kan ada kementerian Parposter gitu ya Ya Kemudian Kalau kemarin masih dikabung dengan Apa Industri kreatif Pariwisata dan kreatif Industri kreatif Nah untuk periode ini sekarang kan Berdiri sendiri Kementerian Pariwisata Nah ini menunjukkan bahwa Pemerintah memang Sudah betul-betul menyadari Bahwa pariwisata Ya Potensi yang besar Untuk mengangkat Perekonomian Indonesia Nah Sekarang pertanyaannya adalah Bapak sebagai Dekan Di Fakultas Semua Sosial Dan Umu Politik Melihat mahasiswa baru Yang datang langsung Dan ingin masuk ke dalam Dan sangat dibutuhkan Karena ilmu komunikasi itu kan Lintas Ilmu dapat dikatakan Seperti digambarkan Jembatan Semanggi Ya tanya Jadi penghubung dari beberapa ilmu Nah semua ilmu Butuhkan komunikasi Nah untuk itu kita memang Selalu mencoba untuk Mengenalkan Lembaga kami yang memiliki Program studi komunikasi Kebetulan baru Bulan kemarin Kita reaksi Dan Kami dapat Milih B Wah sih Temu tangannya dong Saya sudah lulusan komunikasi Mereka bangga Nanti kita lanjut lagi Pak Yato ya Berikutnya teman-teman Saya yang ada di rumah Sesaat lagi Anda akan bisa menangkan sebuah lagu Ini lagu lama yang Banyak di-resyake Beberapa artis Kita akan menangkan lagu Kemuning Yang akan dinyanyakan oleh Sari Boleh minta Tepu tangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pakai cintaku Pakai cintaku Kepadamu Selamanya Haru Kemuni Membangkitkan Gairah cinta Asmara Bagi diriku Bila ku ingat Hatiku Akan selalu Akan selalu Jatuh hati Kepadamu Kepadamu Jatuh Tepu tangan 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 Raant Tepu tangan Tepu tangan Tepu tangan Tepu tangan Sampai jumpa di video selanjutnya Hilah hidari dulu kalah selalu menepi Di putih itu kemuni berkata layu Berkantian sepanjang masa Bila ku ingat hatiku akan selalu jatuh hati Terima kasih telah menonton! Acara ini dipersembahkan oleh